Para pecinta alam akhirnya bisa merayakan hari ulang tahun RI yang ke-77 di puncak lau. Ratusan pendaki memuadati pintu masuk pendakian jalur Cemorosewu-Magetan. Sejak serasa siang, jalur pendakian lewat Cemorosewu kecamatan Pelawasan Kau Vaitan Magetan dipadati para pecinta alam yang ingin mendaki ke puncak gunung lau. Pendaki yang datang dari berbagai daerah baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah berbondong-bondong mendaki untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di puncak lau. Salah satu pendaki asal Rembang Jawa Tengah, Kolis, mengatakan ia beserta empat orang rekannya hendak mengikuti upacara bendera di puncak lau. Meskipun ia sudah pernah ke puncak lau, akan tetapi belum pernah merasakan momen saat Agustusan. Ada rasa bangga tersendiri sebagai pecinta alam bisa mengibarkan bendera merah putih di puncak lau. Ini rombongan dari mana mas? Rombongan dari Rembang. Rencana di atas ngapain nanti? Rencana di atas, kalau rencana awal kita ikut upacara besok 17 Agustusan di puncak sama rombongan-rombongan lain terutama. Yang menarik itu adalah ini hari bulan Agustus terutama hari kemerdekaan atau bulan kemerdekaan Indonesia ini. Nah kita, opinya mendaki, nah pas ngiriat 17-an kita di puncak, kekibarkan bendera merah putih. Persiapannya apa aja mas ini mas, kan musim hujan juga ini? Kalau musim hujan yang kita siapkan terutama, yang pertama tetap mental, kedua adalah kekumpangan kita, yang menurutnya logistik sama kesiapan kami. Berdasarkan data di pos Cemorosewu hingga selasa sore, sudah ada 250 orang pendaki yang lewat Cemorosewu. Diperkirakan jumlah akan terus bertambah karena banyak pendaki yang melakukan pendakian pada malam hari. M. Ramzi, JTV, Magetan